Intro Penyanyi Mayang Sari kembali bikin heboh cacat dunia maya Hal itu lantaran beberapa pernyataan kontroversionalnya soal topik yang sangat sensitif yaitu persalingkuhan Menjadi bintang tamu Thomas Georgie, wanita bernama lengkap Agustina Mayang Sari itu diminta menjawab beberapa pertanyaan mengenai topik tersebut Dalam video yang diunggah Thomas mengawali dengan pertanyaan, apakah seorang Mayang Sari pernah selingkuh? Mayang Sari pun menjawab kalau dirinya adalah tipe yang setia Jika sudah suka dan sayang dengan seseorang, Mayang Sari akan memberikan segalanya Sekalipun pasangannya berselingkuh Wanita yang berlusung pipi itu akan memaafkannya Aku benar-benar yang loyal Tapi kalau seumpamanya dia sudah memulai Itu pun aku masih memberikan kesempatan kepada dia untuk memperbaiki Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, bahkan sampai sepuluh kali Aku masih bisa memaafkan Ujarnya dalam video Thomas pada Rabu 17 Maret 2021 Tapi Mayang Sari menambahkan jika sudah memutuskan sudah tidak bisa memaafkan, dia akan langsung pergi Itu gue kayak gitu Meskipun lagi diselingkuhinya sesakit apapun juga, gue masih bisa bertahan Kata dia Menurut dia jika ingin selingkuh, selingkuh saja Tidak perlu menyalahkan siapapun Karena Mayang Sari berprinsip Jadilah orang yang gentle yang mau mengangkui kesalahan Lo kalau mau jadi gak baik, ya gak baik aja Ngakuin gak baik Kalau baik, ya bilang kamu baik Terus kalau ternyata kita baik, tapi tetap dianggap gak baik, ya itu urusan lo Masalah lo Say, menahan kerutan itu susah Jadi jangan ditambah-tambahin lagi kerutannya Ujarnya Secara belak-belakan, istri dari Bambang Trihat Mojo itu bahkan mengaku pernah diselingkuhi oleh pasangannya Namun dia tetap membenarkan perbuatan itu Justru kalau pasangan kita tidak pernah selingkuh, artinya kita berpasangan dengan Nabi Tapi kembali lagi, gak apa-apa Selingkuh itu sebagian dari iman Yang penting gak pakai sengaja Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika perselingkuhan itu bagian dari iman? Terima kasih telah menonton!